selamat menikmati 125 125 125 125 cegat oleh bakul-bakul ya ini pada berbutan seperti ini karena biasanya dagangan sayur-sayur ayam dari pedesaan itu lebih murah terus nanti dijual lagi bagaimana? bagaimana? ini bagaimana? ini pindah insya Allah pintar 21 20 isinya pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif blura pemirsa apa kabarnya pagi hari ini tentunya kita doakan semoga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan nah ini pasti pemirsa pada penasaran kita kok jalan-jalannya merukut ya nah ini jalan-jalannya pada pagi hari selepas sholat subuh kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual wabarakatuh wabarakatuh nah ini tadi ibunya yang kita sapa saat kita di perjalanan ya nah tak kasih tahu ini kita sudah berada di kawasan pasar tradisional di wilayah kecamatan Bogorjo yang merupakan wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur ini jalur utama jika lurus terus ke arah kanan sana ya itu sampai ke wilayah kenduruan Kabupaten Tuban Jawa Timur ini simbahnya baru datang ini membawa buah sukun dan sudah dicegat oleh Bapul kita tembiasa 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 Jadi ternyata sebagian besar warga di sini itu Kalau berangkat ke pasar jalan kaki pemirsa Mereka itu membawa hasil panennya untuk dijual ke pasar Kemudian uangnya dipakai untuk berbelanja Saking witi dewe ngomong ini umba Oh witi kata tenggelam Pak Jengpintan nih wau Pus tunggalnya rongomang atus Kolek batik jaringan bakul ngebang Nanti dapat uang terus dipakai belanja lagi yang lainnya Ada juga ini yang membawa ayam Karena memang sebagian besar warga kawasan kecamatan Bogorjo ini kan petani Jadi membawa ayam ternak, ayam kampung untuk dijual di pasar Ini habis subuh saja sudah rame seperti ini ya pasar ini ya Ini berarti perpekan nonton ya mba Ini pasar ini bukanya mulai jam pintar mba Jam Gangsal pun buka Maka terus tutupnya jam Jam sembilan Oh mau sedih lupa nanti ya Jam sengah sudah tidak ada nanti ya mba Sudah ngeri haji lho mba Ini paham perepekan Masak apa mba ini? Masak kue Oh kue Ini ada juga yang berangkat dari rumah Membawa beras Kemudian dijual disini ya Di pasar Ya ini mungkin habis panen Gak baik westi selepno Terus dijual disawah Nanti uang hasil penjualan beras bisa dipakai untuk belanja kebutuhan rumah lainnya Seperti ini Ini ayam-ayam Ngerti ini kok ayam kampung gak bu? Tidak Dua lima Seratus Dua lima Seratus Apa itu? Dua puluh lima Menyesuaikan besar kecilnya ayam ini Semakin gede semakin larang Ngerti ini Ini pilih-pilih kampung Dari ini lho Simbae Mba Mbutuh beras nih Mau? Nah ini terus dijual Ada yang bawa jagung Nah ini jagung Terus ditimbang Timbang aneh memakai Apa namanya? Racin pemirsa Jadi ini kebanyakan Yang jualan itu Lesean di pinggir-pinggir jalan Seperti ini pemirsa Karena disini tuh Lapaknya cuma kecil Ini hasil-hasil Ternak Seperti ayam kampung Hasil panen Ada pohon kates Eh buah kates Ada juga buah Kelue Ya seperti ini Nah ini masih sama Nah ini Ini ayam kampung sedang Ternak buah Ayam kampung asli Ayam kampung asli Ini bukan Ini bukan Bukan Ini bukan Piyambak Oh Ini bukan Bapak Ini bukan Piyambak 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 Rasanya Bicu Berarti pasar ini Bukain Among sedilu Bu Bukain Among sedilu Pasar ini Jam songong Pohon kukut Neku setiap hari Nopo Oh cuma Pohon kali Kliwon Disini cuma Pohon sama Kliwon Pasaran Jowo Pohon sama Kliwon selamat menikmati 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 selamat menikmati